Coba katoranya kotus, mau coba enggak? Rotus itu biskuit Makasih lho betul Betul, betul, betul Betul, betul, betul Kabar tak menyenangkan datang dari rumah tangga Ulan Guritno dengan Adila Dimitri yang diberitakan akan bercerai Ulan Guritno menggugat cerai sang suami setelah 12 tahun berumah tangga Cukuplah memenikah pasangan ini sudah dikaruniai dua orang anak bahkan selalu pamerkan kebahagiaan bersama Adila Dimitri pun menerima anak pertama Ulan Guritno Ulan menyebutkan kalau dirinya melakukan hal yang benar meski memang tak mudah untuk dirinya untuk Adila juga untuk anak-anaknya Pemberitaan Ulan Guritno menggugat cerai sang suami benar adanya meskipun alasannya Ulan Guritno tak mau menyebutkan hanya menyebutkan kalau dirinya akan menggelar sidang pertama di 18 Maret mendatang Ulan Guritno yang tak banyak bicara kepada media masalah perceraiannya hanya meminta doa kepada para penggemarnya agar dirinya dan Adila kuat menjalani semua ini tak ada yang berbeda untuk anak-anak Bukan rahasia lagi kalau Ulan Guritno ini bukan perceraian pertamanya Sebelumnya Ulan Guritno pernah menikah dengan Adila Syah saat dirinya remaja dikaruniai satu orang anak namun berakhir perceraian karena saat itu mengalami KDRT dari Adila Bahkan komunikasi dengan Adila pun tak baik sampai sang anak pertamanya memang tak pernah bertemu dengan Adila dan juga tak pernah berkomunikasi dengan Adila Cukuplah memenjanda saat itu Ulan Guritno pasca bercerai dengan Adila Syah kemudian dirinya menikah lagi dengan Adila Dimitri dan dikaruniai dua orang anak Lika-liku percintaan Ulan Guritno dengan Adila Dimitri pun nampak lucu saat itu Ulan Guritno tak mau lagi menikah bahkan dirinya cukup lama menjanda kemudian dijodohkan teman-temannya bersama Adila Dimitri dan pacaran dan merasa cocok keduanya menikah Adila Dimitri menerima Ulan Guritno dengan status jandanya beranak satu bahkan dengan berbedaan umur karena Ulan Guritno lebih tua dari Adila Dimitri akan segera menjalani persidangan perceraian dengan sang suami Adila Dimitri Ulan Guritno didampingi keluarga dan sahabat terdekat untuk dukungannya di sini di sini di sini di sini di sini Terima kasih.